Pemirsa Badan Pengawas Pemilu atau Bawaslu Kabupaten Bandung mulai melakukan pemetaan guna melakukan mitigasi atau pencegahan dini dalam rangka mengantisipasi kerawanan pemilu 2024 mendatang. Dari 61 indeks kerawanan yang dirilis Bawaslu RI, 29 diantaranya dinilai berpotensi terjadi di Kabupaten Bandung. Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bandung menggelar konferensi pers mengenai Indeks Kerawanan Pemilu atau IKP di Kabupaten Bandung untuk pemilu dan pemilihan tahun 2024 mendatang. Di Kecamatan Soreang Kabupaten Bandung, Senin siang 26 Desember 2022. Sebelumnya, Bawaslu Republik Indonesia telah mengumumkan sebanyak 61 indikator yang dianggap sebagai kerawanan saat pemilu. Dari total tersebut, Bawaslu Kabupaten Bandung menilai wilayahnya memiliki 29 indikator kerawanan. Untuk Indeks Kerawanan Pemilu di Provinsi Jawa Barat, wilayah Kabupaten Bandung berada di posisi teratas, sementara untuk Kabupaten dan Kota di Indonesia, dengan tingkat kerawanan tertinggi, Kabupaten Bandung berada di posisi ketiga dengan skor IKP 91,59 persen di bawah Kabupaten Intan Jaya dan Kabupaten Jaya Wijaya Provinsi Papua. IKP menjadi basis untuk program pencegahan dan pengawasan terhadap seluruh tahapan pemilihan umum serentak pada 2024 mendatang yang sudah dimulai sejak bulan November 2022 lalu. Selain itu, penghitungan IKP pun merupakan upaya Bawaslu untuk melakukan mitigasi atau deteksi dini guna melakukan pencegahan terhadap potensi pelenganggaran pemilu. Terlebih, jumlah penduduk di Kabupaten Bandung mencapai 3,7 juta jiwa. Koordinator Divisi Pencegahan Partisipasi dan Humas Bawaslu Kabupaten Bandung Hedi Ardia mengatakan definisi kerawanan pemilu yang dimaksud antara lain meliputi segala hal yang berpotensi mengganggu atau menghambat proses pemilu yang demokratis. Tujuan IKP tersebut diantaranya pengerusakan alat peraga kampanye dan konflik antar kubu pendukung pasangan calon. Mungkin saja realitanya ada yang jauh lebih rapan ketimbang ke Kabupaten Bandung. Misalnya Makassar atau Papua. Papua itu secara kreatur hari ini masih yang rapan tinggi secara nasional. Tapi untuk menjawabkan, Kabupaten Bandung ternyata hari ini menduduki peringkat pertama karena persoalan secara administrasi kami mampu mengumpulkan barang bukti dari 61 indikator putih sebanyak 29 indikator. Sehingga itu menjadi yang terbesar yang berhasil kami kolek ketimbang bawah suhu ke Kabupaten kota lainnya. Jadi secara administrasi kita bisa membuktikan itu. Walaikah Kabupaten Bandung apa yang ditanyakan atau yang menjadi instrumen indikator 61 indikator oleh bawah suhu air itu kami bisa memperlihatkan bukti-buktinya. Bawah selu Kabupaten Bandung berharap agar semua pihak yang terlibat dalam pemilu serentak 2024 mendatang bisa saling menjaga kondusivitas dan tidak melakukan aksi provokasi yang bisa menimbulkan konflik antar kubu pendukung. Agar indeks kerawanan pemilu yang dimaksud bisa ditekan seminimal mungkin sehingga pemilu ini bisa berjalan aman dan lancar tanpa ekses.